Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajelogi, apa kabar? Doan pasti ya pada sehat sekeluarga ya Wah, ini sampai di sini, gak lama langsung hujan dan ternyata udaranya dingin banget setelahnya ya Yes, jadi teman-teman, kemarin itu abis pameran IMS 2024 saya mendapatkan challenge dari Suzuki Challenge-nya apa? Ya itu, bisa gak nih? Saya ngebawa Jimmy 5 Pintu untuk diajak road trip dan juga overland jauh Wah, menarik juga sih ya sebenarnya ya dan unitnya kemarin gak lama langsung dikirimkan ke saya nih emang kalau orang Indonesia itu susah ya, namanya nolak gorengan jadi rencana saya adalah ngebawa Jimmy 5 Pintu ini untuk overland ke beberapa tempat teman-teman dengan target insya Allah nanti di akhir tahun kepengennya bisa overland ke luar Pulau Jawa nah tapi kalau hari ini, untuk video pertamanya unit yang dikirimkan ke saya ini kita coba untuk review dulu sambil tes drive di habitatnya teman-teman sambil juga saya pengen coba ngebahas beberapa pertanyaan yang teman-teman suka pada nanya tentang Jimmy baru ini oke, kita bahas ya di video ini sub indo by broth3rmax pertama teman-teman, saya pengen ngebahas dulu untuk harga ya, ini belum apa-apa udah ngebahas harga ya dan ini salah satu yang suka teman-teman request ya gimana pendapat saya tentang harga Jimmy 5 Pintu ini menurut saya teman-teman, Jimmy ini harganya di Indonesia mahal kalau ditanya worth it apa enggak, bergantung kalau kita memang mencari sebuah Jimmy, itu akan worth it tapi kalau kita mencari sebuah mobil, menurut saya nggak worth it udah, sesimpel itu aja sih jadi emang kalau kita mau merasa Jimmy ini worth it kita harus bisa suka dulu, bisa seneng dulu dan bisa ngerti dulu dengan yang namanya Jimmy ngerti gimana? ya kita mesti ngerti, dari dulu sampai sekarang yang namanya Jimmy itu under power, suspensinya biasa aja handlingnya juga hitungannya biasa aja dibandingkan mobil lain jadi kita emang harus udah paham dulu supaya kita suka dengan Jimmy ini akhirnya kita ikhlas ya tiap hari buat ngebawanya next teman-teman, kita akan ngebahas untuk eksterior kayaknya bosen juga ya, maksudnya semua juga udah pada bisa nilai sendiri untuk eksterior gimana jadi kurang lebih saya cuma pengen nyampein buat pendapat saya kalau ngomongin yang bedanya dulu, di Jimmy yang 5 pintu itu sekarang grillnya modelnya agak sedikit berbeda dengan yang 3 pintu dia modelnya ada garnish chrome-nya aksen yang ngebikin kelihatan jadi lebih elegan lagi teman-teman tapi buat saya justru kurang menarik ya di satu sisi, Jimmy kayaknya arahnya bukan elegan bukan ke arah mewah, jadi kalau dikasih chrome gitu rada kurang sih tapi begitu diganti sama grill yang optional-nya, yang SGA-nya ini menurut saya bisa ngedongkrak tampilannya supaya lebih menarik lagi nah, selain itu buat aksesoris yang lain teman-teman di mobil ini ada tambahan garnish plastik di bagian bumper yang mana sebenarnya mungkin untuk aksennya bisa kelihatan lebih menarik ya buat sebagian orang tapi kalau buat saya sama teman-teman lain yang mungkin senangnya off-road garnish tambahan di bagian bawah ini justru makin ngebuat clearance-nya itu berkurang karena akan lebih mudah untuk mentok entah itu ngelewatin tebing atau ngelewatin bebatuan selain itu, di unit yang dikirimkan ke saya ini ada beberapa lagi optional yang nempel kayak misalnya di bagian kaca itu ada talang airnya sementara di bagian side skirt-nya juga ada tambahan garnish lagi ya pemanis saja sih, semuanya plastik dan saya lihat sih kalau dipakai off-road sih pada retak ya pecah-pecah geser ke samping teman-teman kita di sini baru bisa melihat perbedaan ya antara Jimny yang 3 pintu dengan yang 5 pintu kalau ngomongin bodinya sekarang itu lebih panjang sekitaran 315 mili kalau manfaatnya sudah pasti pada tahu ya lebih luas untuk kabinnya, duduknya lebih enak untuk penumpang belakang bawa barangnya bisa lebih banyak tapi kalau misalnya yang berkaitannya dengan off-road itu kira-kira ada nggak bedanya ya nah, yang bikin beda sebenarnya dari wheelbase ya teman-teman apa itu wheelbase? wheelbase adalah jarak dari titik roda depan ke titik roda belakang wheelbase-nya ini sekarang lebih panjang sekitaran 340 mili dan di sinilah yang membedakan untuk kemampuan off-road-nya jadi apsi bedanya kelebihan dan kekurangannya apa kalau Jimny yang wheelbase-nya panjang ya atau mobil lain yang wheelbase-nya panjang kalau kita ngomongin handlingnya dia itu bisa lebih stabil dan lebih enak daripada yang wheelbase pendek jadi dalam hal ini ya kita bandinginnya antara Jimny yang 3 pintu dengan yang 5 pintu ini ya teman-teman terus kalau kita lewatin jalur off-road yang nggak rata permukaannya dia itu juga lebih stabil dibandingkan yang wheelbase pendek teman-teman dan satu hal yang menarik ya teman-teman jadi semakin panjang wheelbase itu juga makin terminimalisir dari yang namanya roda terangkat saat off-road beda ya dengan mobil yang wheelbase-nya pendek kalau misalnya off-road itu memang lebih mudah untuk rodanya terangkat teman-teman nah kurang lebih kelebihannya itu kalau untuk kekurangannya apa yang mungkin udah pada teman-teman tebak manuvernya nggak segesit yang wheelbase pendek mau itu di jalan raya atau lagi di track off-road sama satu hal lagi yang menyebalkan dari wheelbase panjang adalah break over angle-nya dimana break over angle di mobil yang wheelbase-nya panjang itu angkanya lebih kecil jadi pada intinya dia lebih mudah untuk mentok di bagian kolong tengah-tengahnya sini teman-teman dibandingkan sama mobil yang wheelbase-nya pendek kurang lebih gitu ya tetap pada intinya ada plus minus-nya masing-masing lanjut ke bagian interior Jimny 5 pintu memiliki beberapa perbedaan dengan Jimny 3 pintu seperti misalnya layar head unit yang lebih besar yaitu 9 inch yang dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto serta memiliki kamera mundur dan juga sensor parking sayangnya yang masuk ke Indonesia masih belum dilengkapi dengan start-stop button dan juga adaptive cruise control ngomongin duduk di baris kedua rasanya sangat nyaman dan lebih dari cukup untuk saya yang tingginya 178 cm baik untuk legroom maupun untuk headroom untuk bagasinya tentunya lebih luas untuk yang di 5 pintu ini luasnya sekitar 208 liter dibandingkan yang di 3 pintu yang hanya 85 liter tapi saat jok baris keduanya dilipat dia tidak rata seperti yang ada di 3 pintu karena joknya kini memang lebih tebal dan lantainya kini memang lebih rendah ya teman-teman sekarang saatnya untuk pengetesan on road yang pertama pengen saya bahas dulu adalah posisi duduknya jadi kalau ngomongin posisi duduk sebenarnya tidak ada bedanya dengan jimni yang 3 pintu teman-teman rasanya sama, tegaknya sama cuma yang beda, sadar tidak sadar adalah kalau kita melihat ke kanan atau ke kiri ya tepatnya persis yang ada di sebelah kanan saya ini kenapa? karena kalau yang di jimni 5 pintu ini kan pintunya lebih pendek teman-teman yang bagian depan jadi berasa tidak seluas pandangannya kalau kita pakai jimni yang 3 pintu cuma kemarin saya coba rasain juga untuk pakai kayak misalnya di jalur off-road gitu tidak terlalu pengaruh sih ya tetap pada intinya pandangannya bisa luas ke segala arah tetap commanding jadinya nah kemudian kalau ngomongin masalah handling jadi kayak saya bilang tadi semakin wheelbase panjang itu dia handlingnya bisa semakin baik daripada yang wheelbase pendek kalau wheelbase pendek itu ada tendensi handling kita itu agak liar di bagian belakangnya teman-teman dan itu salah satu untuk bisa meminimalisirnya ya selain kita ngomong masalah suspensinya adalah memperpanjang wheelbase-nya walaupun ya di satu sisi mungkin agak lebih nggak luas buat kita kayak balik arah di putaran balik gitu misalnya di dalam kota itu udah pasti akan lebih enak yang wheelbase pendek nah handling enak ini sebenarnya boleh dibilang nggak cuma didapet dari wheelbase-nya aja teman-teman pasti kita ngomongin juga sama yang namanya suspensi jadi secara untuk handlingnya kita udah dapet dari wheelbase panjangnya kalau untuk suspensinya sebenarnya menurut saya sih standarnya Jimny itu tetap sama aja ya mau yang 5 pintu atau 3 pintu kayak orang bilang tuh masih tetap berasa body rollnya lumayan tapi itu nggak terlalu jadi hal yang gimana banget karena sistem suspensinya juga bener-bener sederhana bagian depan itu masih pakai gardan solid ya belum independen seperti kebanyakan mobil sekarang sekarang coba ya teman-teman mobil baru ya mobil penumpang itu yang depannya masih gardan batang masih gardan solid apa paling Suzuki Jimny atau Jeep Wrangler Jeep JL sekarang sisanya handlingnya udah bener-bener bisa enak karena kebanyakan mobil tuh udah pakai independen di gardan depannya nah kalau ngomongin untuk suspensinya sebenarnya untuk suspensinya ini yang saya rasain dengan dia itu apa namanya kebantu dengan body yang lebih panjang akhirnya dia bantingannya bisa lebih enak lagi nah pengaruhnya apa teman-teman kalau body lebih panjang dan sasis lebih panjang maka tingkat rigiditasnya itu akan berkurang teman-teman akan lebih lentur dia jadi ibarat kayak penggaris teman-teman kalau kalian punya penggaris yang pendek 15 cm kalian tekan tengahnya sama penggaris panjang yang 30 cm kalian tekan tengahnya itu akan lebih leto ya lebih empuk yang penggaris yang 30 cm atau yang panjang sama di mobil pun juga gitu jadi semakin panjang wheelbase-nya ya body dan sasisnya juga dia semakin empuk gitu nah tapi tetap ada kekurangan ya kalau misalnya sasisnya terlalu flexing atau terlalu lentur dipakai off-road tuh kuatnya ya badaknya tuh akan berkurang karena untuk off-road atau bawa beban berat misalnya kita tetap butuh sasis yang rigid nah makanya di Jimny yang 5 pintu ini dia udah dikasihin tambahan crossmember supaya rigiditasnya tetap bisa terjaga teman-teman nah tapi ada satu hal yang saya khawatirin di Jimny yang 5 pintu ini pair yang belakangnya itu kan menurut mereka udah di upgrade pada intinya spring rate-nya dibikin lebih keras ya tingkat kekerasannya tuh dinaikin bener saya bisa ngerasain sih cuma yang saya khawatir adalah dia tingkat kekerasannya ini kayaknya masih terlalu lembut buat hitungan kalau kita nantinya mau full load di mobil ini mau diisi beban dan orang full karena kalau misalnya sekarang kayak cuma saya sendiri atau misalnya berdua aja bantingan di bagian belakangnya pairnya sih menurut saya sih cukup sih udah oke lah gitu tapi saya gak tau nih begitu udah diisi misalnya 4-5 orang terus ada barang lagi di bagian belakang terus misalnya di atas tambahin roof rack saya gak tau bakal ambles banget gak di bagian belakangnya dan itu yang akan kita coba cari tau nanti ya begitu saya mencoba untuk overland pakai jimni ini nah sekarang kalau untuk off-road ya teman-teman saya pengen ngebahas dulu untuk mesinnya jadi ini menjadi salah satu pertanyaan yang juga banyak masyarakat umum tanyain ya atau keluhkan gitu kenapa jimni itu ya mau yang 5 pintu atau yang 3 pintu ya jimni baru itu mesinnya pakai mesin yang sama dengan carry atau R3 ya sekarang ini ya jawabannya gini teman-teman dari dulu memang jimni itu selalu pakai mesin yang punya persamaan dengan model-model Suzuki lainnya lagi jadi justru pertanyaannya kenapa harus pakai mesin lain kenapa harus pakai mesin yang beda yang hanya eksklusif untuk jimni aja karena dari dulu itu teman-teman jimni itu dikenal dengan mesinnya itu perawatannya mudah substitusinya banyak sampai-sampai karena kita dari dulu itu mesinnya sama dengan carry istilahnya kalau di anak-anak jimni atau di anak-anak offroad itu pokoknya kita offroad pakai jimni kemana aja selama daerah itu masih ada angkot kita gak perlu khawatir dengan yang namanya spare part kita akan tetap mudah untuk mendapatkannya ya selama masih ada angkot di daerah tersebut itu dia jadi emang mesinnya yang sama dengan carry itu jadi kelebihan terus di satu sisi juga mesinnya yang tenaganya pas-pasan atau bahkan kurang itu juga jadi satu kelebihan juga loh kelebihannya apa jimni itu dikenal menjadi salah satu mobil yang paling mudah untuk orang mulai offroad dengan tenaganya yang gak wah itu bikin kita untuk ngebawanya lebih mudah untuk kita ngontrolnya itu juga lebih gampang dibandingkan mobil-mobil 4x4 yang tenaganya besar dan satu lagi teman-teman sadar gak sadar karena tenaganya pas-pasan jimni itu bikin si kaki-kakinya gak mudah untuk rontok balik lagi kalau mobil yang udah tenaganya gede kita baru sedikit aja kadang-kadang udah petak ada as rodanya yang putus atau as kopel yang melintir tapi di jimni ya selama bukan crash selama bukan error yang bener-bener fatal gitu itu happy-happy aja offroadnya karena tenaganya itu yang pas-pasan ya jadi bahkan sampai ke koplingnya pun juga kita aman awet ke transmisi juga aman dan awet kembali lagi karena mesinnya yang dari dulu sampai sekarang tenaganya pas-pasan aja nah kemudian satu hal lagi teman-teman pertanyaannya adalah oke tenaganya kan kecil atau pas-pasan nah terus untuk dipakai offroadnya ini gimana nih ini kan mesin K15B ini tenaganya sekitaran 103 HP torsinya hanya 134 Nm banyak orang awam yang nanyain emang cukup buat offroad kalau dipakai di medan yang udah berat emang bisa nah jangan lupa teman-teman ada yang namanya transfer case kita punya yang namanya 4L kalau misalnya di mobil ini ini transfer case-nya atau teknologi 4WD-nya dinamakan all grip tapi menurut saya sih pada intinya sama aja sih ada 2H ada 4H 4L nah kita karena punya 4L itu yang ngebikin torsinya makin berkali-kali lipat teman-teman jadi emang ya mungkin kalau masih di 2H atau 4H aja kita ketemu tanjakan mesinnya suka berasa banget boyonya tapi kalau kita emang udah dipindahin ke 4L nah disitu baru berasa tuh kalau misalnya si tenaganya langsung dikali lipatkan karena rasio giginya yang lebih kasar atau lebih low kalau orang offroad bilang gitu jadi jangan lupa ada 4L-nya itu yang disuruh ngebantu kita akan ngomongin untuk bagian kaki-kakinya nih nah tapi ngomongin bagian kaki-kaki kayaknya tadi pas review ada yang kurang ya karena kita belum sempat ngolong nih jadi sekalian aja teman-teman kita akan coba ngolong untuk ngeliat bagian kaki-kakinya tapi saya akan coba untuk buatin kubangan ini dulu oke dan kita akan naikin ke tebing yang ada disini kita naikin sebelah ban yang sebelah kanan gas lagi biarin RSD-nya bekerja ban terlalu licin banget kita posisiin ulang dulu oke mundur dikit ya teman-teman baru sekarang saatnya untuk ngolong ya jadi saya udah posisiin mobilnya rada ngangkat depannya supaya ngolongnya lebih enak nah sebenernya saya ke kolong bukan pengen ngasih liatin ke teman-teman sistem suspensinya ya gak ada bedanya dengan yang di 3 pintu sekilas aja ya jadi tetap pakai pair keong untuk yang belakang dengan sistem suspensi trilling yang bedanya kayak tadi sempat saya bilang spring rate-nya agak sedikit lebih keras ya jadi untuk si pair-nya ini dia tingkat kekerasan itu sedikit di atas yang 3 pintu kemudian dia link arm-nya juga lebih panjang sedikit cuma karena link arm-nya panjang ini salah satu kekurangannya adalah untuk si dudukan link arm yang di sasisnya dia itu cukup turun jadi ini cukup rentan terpentok batu dan teman-temannya sementara pastinya juga kopelnya lebih panjang dari yang 3 pintu nah kemarin saya waktu di IMS sempat ngolong dan akhirnya jadi rame juga karena orang pada ngeliat wah ini bagian kolongnya kok sasisnya gak bener ya las-lasannya gitu nah jadi teman-teman kalau kita ngomongin sebenarnya di mobil ini secara konstruksinya itu boleh dibilang sama persis yang bedanya adalah yang kaitannya dengan estetika misalnya untuk cat di beberapa bagian lihat deh ini berantakan banget teman-teman sayang banget ya gak cuma catnya aja kadang-kadang ada yang overspray atau kebanyakan ada yang gak terlalu kena cat jadi mengkabelang kayak gini terus di beberapa bagian juga dia itu banyak bagian-bagiannya yang terlalu ini kayak disini nih teman-teman dia overspray banget nih jadi kelihatannya malah jadi kayak ada tekstur-tekstur kasarnya gitu ya kurang lebih seperti itu kita coba geser ngeliat ke bagian kiri jadi kalau kita ngomongin untuk kayak titik-titik lasnya itu so far sih saya lihat sama dengan yang Jepang cuma begitu kita ngomong untuk yang estetikanya itu yang agak cukup beda tapi bedanya di bagian kolong jadi sadar gak sadar ya untuk sebagian orang teman-teman itu dia jadi untuk bagian kayak pelapis yang anti karatnya atau kayak untuk bagian-bagian sil-silnya itu banyak yang tidak rapih sayang banget tapi ya tetep kalau kita ngomongin secara struktur secara konstruksi sasisnya sih aman sih ya ya lah kalau enggak sih itu keterlaluan banget ya gak mungkin lah saya rasa gak mungkin kalau misalnya sampai sasisnya las-lasannya gak bener gitu cuma itu dia di satu sisi kita dapat aman ya sasisnya konstruksinya oke cuma kita gak dapet estetikanya seperti yang kita bisa dapetin di jimni yang tiga pintu itu satu hal yang disayangkan teman-teman nah sekarang dan ini karena masih di bulan puasa reviewnya sebenarnya gak akan kita istilahnya bener-bener langsung pol-polan kita masih ada sepanjang tahun ini untuk mencoba lebih jauh lagi mobil ini mau kita ngerasain untuk kemampuan off-roadnya atau kita nanti ngerasain pengalaman untuk bisa road trip keliling berbagai daerahnya itu makanya nanti teman-teman tungguin aja nanti ya karena ternyata udah cukup gelap sekarang dan sekitaran 35 menit lagi 40 menit lagi udah saatnya untuk berbuka puasa saya dan tim disini jadi ya minimal kita akan off-road lagi sedikit tapi hanya untuk keluar dari area sini aja ya di pegunungan Abelang Jawa Barat wah udah hujan oke teman-teman saya doain puasnya pada lancar semua dan sehat-sehat ya sampai ketemu lagi di video yang berikutnya nextnya kira-kira apa yang perlu dimodifikasi di jamin 5 pintu ini kalian tulis di kolom komentar dan kira-kira diajak kemana kalian juga kasih saran di kolom komentar dadah Assalamualaikum selamat menikmati